Hai kami akan memberikan cara untuk mengambil buah bidara dan manfaatnya atau penggunaannya ambilnya harus sama tangkainya dikit sama tangkainya diketin ya Hai ini cara ngambil gini dan ini sangat bermanfaat sekali untuk bagi orang yang sakit itu kegunaannya namanya yaitu sakit yang kena guna-guna dan yang lain-lainnya juga bagus untuk pengobatan itu tapi harus disertai salawat dulu ya tapi bikinnya harus pakai salawatan biar manjur dan biar depan sembuh tapi bikinnya harus dicampingi oleh yang ahli atau yang komedional kayak seperti apa khusairi ya jangan bikin sendiri itu bahaya nanti efeknya juga dari sampingnya ya kalau bikin kita hanya tahu aturan daunnya aja sudah manjur atau lagi buahnya buahnya lebih manjur lagi demikianlah tip dari saya sampai bertemu lagi di lain waktu kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat sehat